Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pemirsa kembali bersama saya Agus Wahyu Widodo Pada kali ini saya akan membagi bagaimana tips cara sehat dengan cara yang sederhana Murah tanpa perlu mengeluarkan biaya yang mahal Hasil dan manfaatnya sangat luar biasa Itu ya kata pemirsa Baik langsung saja pada kali ini pemirsa Gerakan yang saya contohkan tidak perlu dilakukan selama Lama ya Jadi cukup dengan waktu 7 menit sampai 8 menit atau secukupnya ya Jadi tidak perlu kita berolah raga yang lama dengan waktu yang lama Tetapi dengan sedikit waktu yang efisien Membuat kita menjadi luar biasa sehat Baiklah Gerakan yang kita ajarkan ini adalah gerakan sederhana Ya Mulai dari cara berjalan kaki saja ya Berjalan kaki Terus Terus nanti Berapa kali putaran Terus nanti Pastikan Pastikan betul-betul kita berkeringat Ya Terus nanti Di sini waktu berjalan kaki Tidak perlu memakai sepatu Ya Cukup kita berjalan seperti biasa Karena Karena sifat dari Gerakan-gerakan yang kita ajarkan ini Adalah untuk membakar kalori Dimana kalori-kalori yang kita Konsumsi Itu Kita tidak tahu Makanan sekarang ini Yang mengandung lemak jenuh Sehingga bisa menyebabkan Requisit kita menjadi bisa lebih gini Ya Jadi pastikan Kita berjalan kaki Di atas aspal Atau jalan Ya Kalau perlu banyak kerikilnya Itu tidak apa-apa Ya Nah Jadi gerakan yang kita ajarkan ini adalah Gerakan sederhana Dengan waktu yang efisien Dengan waktu yang singkat Sehingga Hasilnya Luar biasa Dan Maksimal Oke Gerakan selanjutnya Kita akan melakukan Pergangan Setelah berjalan kaki Ya Karena kita sudah berperingat Ya Kita lakukan Pergangan Seperti orang ruku Ya Hanya kaki dibuka lebar Seperti itu Ini berfungsi Untuk membakar Lemak-lemak Yang ada dalam punggung Di dalam lutut kita Dan Memperlanjar Peredaran darah kita Ya Kita lakukan Sebelumnya Lalu kita Regangkan kaki Dengan memiringkan Ya Oke Pergantian Ya Sepuatnya Saja Ya Oke Nah Lalu Gerakan selanjutnya Kita lakukan Pergangan Pada kaki Ya Pastikan kaki Menempel Ya Pastikan Ya Ini kaki Kanan dan kiri Teman-teman Ya Baiklah Untuk selanjutnya Terlihatkan Seperti Mengayang Ya Pastikan Lakukan Ya Ini fungsinya Adalah Untuk Menguatkan Pernafasan Ya Dan Menguatkan Menguatkan Otot-otot Munggung Mohon maaf Menguatkan Otot-otot Munggung Menguatkan Ya Kita akan Lakukan Sekuat Mungkin Sedangkan Selanjutnya Kaki Di depan Tangan Pegangkan Dan Untuk Menempat Keasam Muratan Kaki Sehingga Keasam Muratan Kaki Ini Menjadi Untuk Selanjutnya Kita Lakukan Secara Keasam Sedangkan Selanjutnya Adalah Memutar Badan Kebelakang Berfungsi Untuk Menguatkan Otot Tubung Dan Menghancurkan Lemah-lemah Kalori Yang Lemah Dalam Tubuh Kita Yang Depan Maupun Yang Belakang Lalu Kita Lakukan Peregangan Lagi Depan Pergantian Kanan Dan Kiri Oke Lakukan Terus Sampai Secukupnya Pergantian Oke Untuk Selanjutnya Gerakan Ini Lakukan Semaksimal Mungkin Untuk Selanjutnya Ada Gerakan Tangan Kedepan Tarik Napas Untuk Penginan Lakukan Semaksimal Mungkin Tangan Diturunkan Tarik Napas Lagi Lalu Lepaskan Turun Dilepaskan Nantinya Nah Itu Tarik Napas Dulu Baru Dizurunkan Lepas Napas Lalu Kita Tarik Napas Sehingga Perlu Pendinginan Peringinan Ya Lalu Setelah Itu Kita Lakukan Peregangan Pendinginan Ya Peregangan Pendinginan Ya Nah Setelah Itu Lalu Lalu Kita Lakukan Ya Ini Peregangan Peregangan Cederhana Nah Napas Teratur Lalu Kita Lakukan Keratan Keratan Keperlunya Keratan Lalu Kita Lakukan Ya Ini Keratan Keratan Memutar Tangan Seperti Dayak Buku-buku Dalam Berenang Ya Atau Dayak Burung Oke Setelah Itu Kita Lakukan Yang Namanya Jalan-jalan Untuk Kelemasan Oke Kita Lakukan Kelemasan Oke Untuk Menitralisir Keadaan Ya Sudah Apa Kita Teratur Dan Insya Allah Semua Dan Berindahan Baiknya Lakukan Segini Dengan Tanpa Kita Teratur Semoga Kita Semoga Dalam Keadaan Sehat Terima kasih Sampai Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Tuk Tuk